Terima kasih telah menonton Pada tahun 1854 sampai dengan 1862 Alfred Russel Wallace seorang peneliti Inggris dengan dukungan dari National Geographic Society melakukan ekspedisi ilmiah ke Asia Tenggara Untuk memperingati 150 tahun ekspedisi Wallace sejumlah peneliti muda Indonesia bersama dengan tim ekspedisi Metro TV melakukan berbagai penelitian kelautan untuk menguat abir perairan di sekitar garis Wallace Penelitian ini dinamakan Ekspedisi Wallace Indonesia 2004 Terima kasih telah menonton Ekspedisi Wallace pertama dilakukan di sebagian besar Sulawesi Maluku, Papua dan sekitarnya Penelitian ini membuka tabir hasanah dunia pengetahuan alam dan diakui secara internasional sampai sekarang Dari penelitian ini Alfred Wallace berhasil menghimpun 125.000 spesies flora dan fauna kemudian menentukan garis imajiner Wallace yang memisahkan zona flora fauna di benua Asia dan Australia Indonesia sebagai negara bahari terbesar di dunia dengan 75% wilayah perairan dari total wilayah negara belum cukup memiliki pengetahuan akan keanekan agaman hayati dan non-hayati perairan khas Indonesia Tidak seperti Ekspedisi Wallace 150 tahun yang lalu kali ini penelitian difokuskan pada perairan di sekitar garis Wallace yang belum terungkap sebelumnya oleh Alfred Wallace Ekspedisi pada leg 1 mengambil rute Makassar pulau Bonerati pulau Kakabia dan berakhir di bau-bau Sulawesi Tenggara Tim Ekspedisi terdiri dari peneliti muda Indonesia dengan berbagai latar belakang disibun ini Mereka adalah Widodo Pranowo sebagai ketua tim Eko Triasso sebagai ahli geologi Ari Widianto dan Bagus Hendrayana sebagai ahli instrumen serta dua orang mahasiswa kelautan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hari yang cerah pada tanggal 22 Mei 2004 adalah momen penting dalam perkembangan dunia penelitian kelautan Indonesia Keberangkatan tim ekspedisi Wallace dilepas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Rahmin Dahuri di Pelabuhan Petik Kemal Soekarno Hatta Makassar Hal ini menunjukkan pada dunia internasional bahwa peneliti muda kita mampu menggali berbagai potensi di perairan di wilayah Indonesia Timur tim ekspedisi menggunakan kapal tradisional alpinisi yang digerian nama Cintalang karya asli putra bulu kumbar Dengan rancangan yang modern, finisi ini mengingatkan kita pada zaman kemasan laut-laut ulung Sulawesi Selatan tempodulu Kapal kayu ini dibuat atas pesanan Dr. Osozawa dari Ehime University Jepang dan digunakan untuk base camp penelitian dan pendidikan yang dinamis Pembuatannya dilakukan di Tanah Beru, Kebupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan Di dalam kapal dipasang berbagai peralatan canggih Global Positioning System atau GPS untuk navigasi Jaringan komputer untuk pencitraan hasil riset dan sistem keamanan di laut Visi dan misi dari ekspedisi Walasia Indonesia tahun 2004 ini adalah Meningkatkan budaya riset di kalangan peneliti muda Kemudian meningkatkan rasa cinta bahari di kalangan generasi muda pada umumnya Yang ketiga adalah kita mencoba menginventarisasi sumber daya alam laut Yang keempat adalah dari hasil inventarisasi tersebut Kita coba analisa dan upaya pengembangan potensi sumber daya alam laut tersebut Kapal cinta laut ini mudah menjangkau daerah perairan yang dangkal Dengan dilengkapi 7 buah layar, stabilitas kapal penisi ini sangat baik dan tidak kaku Karenanya kapal ini cocok digunakan sebagai kapal riset Ombak yang tenang menyertai keberangkatan pinisi pada hari pertama Dengan dinah kodai Bapak Haji M. Asyo Pinisi mengarah pada haluan menuju pulau Bonerate Diperkirakan perjalanan akan memakan waktu 2 hari Hari kedua, posisi pinisi sudah mencapai lautan lepas Ombak mulai naik sekitar 1 meter Arah haluan kapal sempat menyimpang dari rute tujuan Karena arus yang kuat mendorong pinisi keluar dari jalur pelayaran Untuk mengembalikan kapal ke posisi awal Haluan dikoreksi sebesar 90 derajat Kita berlabuh di luar karena disitu ada barier Jadi menurut cerita orang disitu pada tahun 92 waktu tsunami Itu bariernya itu tambah naik Jadi semakin dangkal di depan situ Pada saat air surut Itu kapal-kapal yang agak besar sudah tidak bisa merapat Jadi kita harus pakai, kalau bisa pakai perahu karet Itu pakai sampan Tapi kalau airnya pasang naik Itu bisa perahu karet Malam hari, tim memasuki selat Bonerate Sesuai dengan target utama pada koordinat GPS Penerangan sangat terbatas Titik untuk berlabuh pun belum terlihat secara jelas Saat kedalaman laut mulai dangkal Tim memutuskan mendarat dengan menggunakan rubber boot Tentik untuk menggunakan rubber boot Cek ya Oke, tali dipegang Oke Didorong Tes, satu, dua, tiga Oh ya, itu bantu itu Loh, pakai dayung aja Kita pakai dayung Ini soalnya, apa? Mesinnya Pedek sekali nih Agak dangkal sini Takut mesinnya nyangkut Oke, kita putar Barrier atau batu karang yang mengelilingi pulau menyulitkan pergerakan bot. Dengan bantuan seorang penduduk Pulau Bonerati yaitu Aminuddin, bot dipandu menuju dermaga Bonerati. Penduduk Bonerati sudah sedang mengembangkan pergerakan bot. Sejak siang hari menanti kedatangan tim. Dan penyambutan pun dilakukan dengan prosesi khas adat Bonerati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pulau Bonerati berada di bagian selatan Pulau Selayar dan merupakan salah satu pulau dalam zona Wolesi. Penduduk asli Bonerati adalah pendatang dari Bonerati. Keadaan alamnya membuat sebagian besar penduduk Pulau Bonerati bermata pencaharian sebagai nelayan dan pelaut. Untuk memenuhi kebutuhan menangkap ikan, sebagian penduduknya menggeluti usaha pembuatan perahu tradisional. Usaha yang sudah turun-temurun ini menjadi ciri khas masyarakat Bonerati. Terima kasih telah menonton! Selain itu, budidaya rumput laut juga menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Tanah yang gersang dan didominasi oleh karang membuat penduduk kesulitan bercocok tanam. Saat terjadi tsunami di Maumere, gelombangnya sampai ke Bonerati dan mampu mengangkat karang dari dasar laut sampai menjadi barier sepanjang pulau Bonerati. Pagi hari di pertengahan Mei 2004, tim Pinisi Cinta Laut melakukan pengecekan terhadap alat atau instrumen riset. Pengecekan pertama untuk power supply,